Hai 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 guys kembali lagi ke channel saya Kali ini saya akan berbagi tips hasil eksperimen saya terkait dunia sukulen Jadi tips kali ini saya akan mengulas sebenarnya lama menjemur sukulen itu Seberapa lama sih 1 jam 2 jam atau berapa jam Nah kali ini kita akan mengulas Nah sebelumnya sebelum mengulas ke lebih inti Teman-teman jangan lupa untuk like komen share dan subscribe nya dulu guys Biar saya semangat membuat konten ini Nah seperti apa sih kebunku Kita akan berbagi dulu guys ini salah satu sukulen saya yang saya taruh di emper rumah Kenapa di emper rumah ini juga eksperimen Satu karena gak punya tempat dua eksperimen Jadi ini saya taruh di emper rumah mataharinya kurang Dia cuma sinar mataharinya masuk ketika sore hari Dan dampaknya adalah Terutama ketika musim hujan seperti ini Dia kurang mendapatkan sinar matahari Itu sebabnya dia butuh perlu dijemur gitu guys Kalau gak dijemur Dia akan menyebabkan etiulasi Etiulasi apa itu Nah rekomendasinya teman-teman bisa cek di video youtube saya yang lain Ada di pojok kanan atas ini Nah teman-teman bisa dilihat disitu apa itu etiulasi Nah nanti disana akan diulas banyak tentang sukulen juga Jadi ada dampaknya kalau kita naruh sukulen di dalam ruangan yang kurang sinar matahari Atau di emperan rumah Dampak dari dia di dalam ruangan Ini baru saya kembangkan ya Tapi dia mulai busuk Nih dia itu mulai busuk Karena dia di dalam ruangan Dan dia itu terlalu lembab gitu loh Tanahnya itu tuh terlalu lembab Jadi dia busuk Makanya ini nih pada busuk Nih busuk Banyak yang busuk Gak cuman satu Ini Ini busuk juga ini mati Banyak banget pokok men Jadi ini kenapa harus kita jemur Biar dia tidak mengalami kebusukan Dan dia tetap simetris Kalau di dalam ruangan itu cenderung dia tidak simetris Terutama saya naruhnya di emper Karena di emper ini kan sinar matahari yang masuk ketika sore hari Jadi tanaman itu cenderung mengarah menghadap ke sinar matahari Contohnya adalah seperti ini Contohnya adalah seperti ini Ini kan mengarah ke sinar matahari Kesana kan Kayak gitu semua Dan dia itu kurang simetris Jadi kurang tegak Bagus seperti itu guys Dan ini makanya kita harus Kita jemur Nah terkait berapa lama sih kita jemur Itu kalau saya Kalau saya itu hampir Seharian guys Jadi seharian dari sinar matahari pagi Sampai sinar matahari Siang Bahkan sore Jadi dari pagi Siang sore Itu sudah bisa dihitung berapa jam guys Jadi bisa teman-teman Hitung sendirilah kira-kira berapa jam Dan itu Hampir sama Semua sukulan yang saya punya Tak lakukan Kayak gitu Terutama yang ada di greenhouse Jadi kalau yang di emperan Yang saya video ini Dia Eksperimen yang Aku taruh Di emperan Untuk melihat Perkembangannya itu Seperti apa Jadi emang Pertumbuhan dan hasilnya Lebih bagus Yang ada di greenhouse Daripada di emperan Gitu Terkait dengan penjemuran sukulen Kalau ini sih Saya jarang ya Kalau yang di emperan ini Saya jarang jemurnya Jadi hasilnya Dampaknya Agak jelek Seperti itu Dan ini Kalau saya Itu jemurnya itu Sesering mungkin Sesering mungkin Kita jemur Dan kalau kita Mau naruh Di dalam ruangan Pastikan sukulen tersebut Bagian Tanahnya ini Sudah benar-benar Agak kering Aduh Sorry Bentar Jadi kalau teman-teman Habis jemur Pasti Terus kemudian Mau dimasukkan Ke dalam rumah Apalagi rumah Yang tidak terkena Sinar matahari Pastikan Tanahnya ini Dalam posisi kering Jangan posisi Basah Seperti ini Kalau posisi Ini basah Kemudian Dipaksakan Masuk ke dalam ruangan Dia cepat Akan busuk juga Jadi pastikan Kalau teman-teman Mau Membawa lagi Ke dalam ruangan Tanahnya Benar-benar Sudah Kering Semacam ini Jadi Kering-kering Begini Ya Tapi tidak kering Cuman Masih ada 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 Agak basah Dikit Seperti itu Seperti itu Untuk terkait Lama penjamuran Sukulen Dan tips Triknya Semoga Video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih